Proyek Snog untuk Aceh. Ketika perang dimaklumatkan Belanda terhadap Aceh, pada 26 Maret 1873, barangkali kekuatan kolonial Belanda berpikir mereka sedang di atas angin. Di Aceh, persoalan ternyata lain. Yang terjadi hingga 10 tahun kemudian, perang ternyata tidak bisa diselesaikan. Ada banyak korban jiwa, baik Aceh maupun dari pihak Belanda. Tidak sedikit harta yang sia-sia dengan hamburan uang atas nama perang digelontorkan Belanda. Korban tentera juga sia-sia. Bahkan dalam masa perang dan perlawanan Aceh itu, tiga jenderal Belanda menjadi korban. Yakni Rudolf Kohler, Jokobus Hobertus, dan Henry Demeni, meninggal 1884. Ada hal lain yang ternyata jauh lebih menarik dari ceratan sejarah tentang perang Aceh Belanda. Salah satu yang terpenting adalah adanya barisan kaum intelektual di dalamnya. Istilah ini bisa saja tidak diterima dengan asumsi makna kata intelektual yang seharusnya dipakai secara positif. Namun, tidak terbantahkan bahwa mereka yang berperang membutuhkan pula pikiran-pikiran orang pandan. Ketika perang Belanda dengan Aceh terus berkecemuk, Belanda mulai berfikir strategis dan fundamental. Sebelumnya, mereka berfikir kekuatan dan taktik menggunakan kekuatan tentara dan senjata. Strategi itu kemudian diubah dengan melibatkan intelektual seperti Snoghugronyo. Caranya adalah membiayai Snoghugronyo. Salah satu strategi jangka panjang Belanda adalah mencari tahu penyebab perang tidak bisa diselesaikan. Proyek yang dimunculkan adalah penelitian. Nama pelaksana penelitian itu yang kemudian muncul adalah Dr. Snoghugronyo. Ternyata, nama ini juga tidak muncul dengan sendirinya. Hal yang menarik dapat dibaca dalam buku Nasihat-Nasihat Snoghugronyo semasa kepegawaian kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 hingga 1936. Banyak hal penting dalam buku tersebut. Salah satunya adalah bahwa ternyata usulan proposal untuk kerja Snogh tidak datang dari penguasa kolonial. Melainkan dari Snogh sendiri. Dalam catatan yang disusun oleh Gobe dan Andrians mengungkapkan untuk membuat proposalnya yang rasional, Snogh turut melampirkan catatan seseorang mantan petinggi dari Aceh yang bernama Haji Abdul Rahman yang dikirim ke Snogh tertanggal 8 Muharram 1302 Hijriyah atau Oktober 1984. Salah satu isi proposal Snogh adalah pengaruh agama dan semangatnya di daerah jajahan. Bahkan khususnya Aceh yang menawarkan kajian khusus untuk melihat pengaruh Turki terhadap para pejuang Aceh. Pada akhir surat, Snogh menulis, Dengan sendirinya saya selalu bersedia untuk memberikan semua keterangan yang dianggap perlu kepada yang mulia secara lisan atau tertulis. Seandainya kita membuka kembali buku-buku Snogh, maka ada dua hal penting yang tidak boleh diabaikan terkait pikirannya bagi kolonial. Pertama, keinginan yang ditolak untuk meneliti kondisi agama di satu pihak dan menjalankan tugas-tugas rahasia di pihak yang lain. Sebagian pengkaji sejarah menyebut kondisi ini sebagai mata-mata informasi bagi kolonial. Kedua, dalam melaksanakan penelitian, Snogh Hugranyo harus dipasilitasi. Terutama ketika ia melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan penelitiannya. Salah satu sasaran Snogh adalah madrasah. Yang dapat dipahami dari madrasah ini adalah semua lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum agamawan hingga pelosok kampung. Lalu ada satu kesimpulan yang kemudian mengerucut bahwa semangat perang sangat dipengaruhi tidak hanya oleh ilmu agama yang diajarkan, melainkan juga spirit ketokohan pengajarnya. Kebijakan penting yang ditawarkan adalah memerangi habis para pengajar ilmu agama pada saat yang sama membesarkan golongan alternatif lain yang menjadi pilihan dalam masyarakat yang dianggap jajahan. Kini, setelah seabad kemudian, ketika Aceh sudah berada dalam kata kutip di atas angin, ternyata masalah masih sama. Makanya, ketika kita membaca proyek Snogh dan kisah-kisahnya, persis seperti membaca realitas kekenian, tentu dengan tampilan dan harga yang berbeda oleh Sulaiman Riba. Sago ID. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton!